Intro Lesti Kejora membuat publik terkejut karena mendadak mencabut laporan dugaan kekerasan rumah tangga yang menjerat sang suami Reski Bilar sebagai tersangka Pedangdut muda itu mengklaim mencabut laporannya di polisi atas dasar pertimbangan sang anak Lesti Kejora juga telah menyampaikan jika suaminya kini menyesali perbuatan yang telah dilakukannya Reski Bilar juga disebut telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu dan telah tertuang di atas surat perjanjian yang dibuatnya Pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya kata Lesti Ucapan Lesti Kejora itu disampaikan pada para wartawan setelah mencabut laporan dari kantor polisi Terlihat juga Lesti Kejora telah menemui suaminya yang tengah berada di kantor polisi Wanita 23 tahun itu menyampaikan alasan dari keputusannya untuk mencabut laporan tersebut Lesti menyebut demi anak dan juga orang tuanya juga telah lapang dada dalam memaafkan kesalahan Reski Bilar Alasannya anak saya karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya dan beliau juga Alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf pada saya dan keluarga Kata Lesti Kejora Keputusan Lesti Kejora kini banyak menuai pro dan kontra termasuk di kalangan artis termasuk Sesi Idris Artis cantik Sesi Idris ini nampak memberikan komentarnya di postingan Instagram Menurutnya alasan Lesti mempertahankan norma tangganya demi anak itu justru akan membuat fisikis anaknya terguncang Karena mengetahui jika bapaknya kasar terhadap ibunya Jangan jadiin anak alasan balik dari hubungan norma tangga yang tidak sehat Anak akan sakit hati dan psikis terguncang Parah ketika tahu bapaknya pernah kasar sama emaknya Tapi ya sudahlah mungkin itu yang terbaik tulis Sesi Idris Selain itu, psikolog dan pakar mikro ekspresi Lita Gading mengungkapkan bila langkah Lesti yang melaporkan kasus tersebut ke polisi akan menjadi efek jarah bagi Rizky Bilar Hal tersebut dijelaskan saat Lita Gading menjadi bintang tamu di salah satu acara televisi yang dipandu oleh host Rafi Ahmad dan Irfan Hakim Menurut psikolog Lita Gading, kalau melihat dari kacamata psikolog dari karakter tersebut ini memang perbedaan karakter yang sangat jomplang Bilar itu hal-hal yang ekspresif dan segala sesuatu yang harus diluapkan dan emosional dan temperamen Sorry ya, saya mau ngomong begini, jawaban Lita Temperamen itu kan sesuatu perilaku yang diaplikasikan dalam bentuk kekerasan baik verbal maupun fisik Nah, itu indikasinya yang saya bilang hati-hati Aku bilang gitu, karena kalau orang yang seperti ini, pemicunya apapun sekecil mungkin masalah itu bisa terblow up imbuhnya Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!